Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Desvan Ferdiansyah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Jadi Disini saya Ada pembahasan tentang Matakuliah, Hukum, dan Etika Pers Dan Pada kesempatan ini Saya akan membawakan sebuah Berita Dimana melanggar kode etik jurnalistik Salah satunya adalah berita Pada media online yaitu Merdeka.com Di edisi 23 Oktober 2012 Pada berita ini Yang berjudul Pulang dari warkop Eli dirampok dan diperkosa Ya Pada berita ini Menyebabkan pelanggaran kode etik jurnalistik Yang pertama di pasal 5 Pada pasal 5 Yang menyatakan Wartawan Indonesia Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas Korban kejahatan susila Dan tidak menyebutkan Identitas anak yang menjadi Pelaku kejahatan Jadi pada berita ini Tercantumlah Tercantumlah Nama korban yang Terkena kejahatan susila tersebut Tercantum dalam media online tersebut Bisa dilihat pada Berita Beritanya Yaitu Eli Dalam kurung 24 Mendapat pengalaman pahit Tadi malam Seharusnya tidak menyebutkan nama Sang korban Tetapi Harusnya Cukup dengan inisial Atau dengan nama samaran Contohnya Seperti EL Atau dengan nama samaran Seperti mawar Bunga Dan sebagainya Itu salah satu contoh Pasal 5 Pelanggaran selanjutnya Pada pasal 4 Yaitu Wartawan Indonesia Tidak membuat berita bohong Fitnah sadis Dan cabul Oke Dalam Berita ini Terdapat Pemberitaan yang sedikit Kurang Berkenan untuk Disebar luaskan Contohnya adalah Cabul ini tadi Jadi Di berita tersebut Menyebutkan Dalam kutip Muka saya Dan Darman Ditutup dengan baju Sehingga Tidak bisa melihat apa-apa Saat itu baju saya dibuka Dan payudara saya digerayangi Tersangka Yang duduk di samping saya Umurnya sekitar 17-18 tahunan Ucap Eli Nah Konten Berita yang seperti ini Menimbulkan reaksi Kepada pembaca Seperti Membayangkan Hal itu Nah disinilah Masuk ke dalam Pasal 4 Yaitu cabul Jadi Sebaiknya Berita ini Tidak perlu Dicantumpan Di dalam Berita Mungkin Itu saja Dari saya Mengenai Pelanggaran Kode etik Jurnalistik Dalam mata kuliah Hukum dan etika Vers Saya Desvan Ferdiansyah Terima kasih Terima kasih